Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya Semoga hari ini kalian diberikan Kebahagiaan selalu Semoga kalian diberikan kesehatan Oleh Allah SWT So, thank you so much Bertemu lagi bersama saya Mr. Tujono Hari ini kita akan membahas Sesuatu yang seru Kita hari ini belajar tentang Sejarah Indonesia Hari ini kita bahas Pemberontakan Perang Ratu Adil Yang biasa disengkat adalah Apa sih? Yang pertama ada Pemberontakan Andi Agis Pemberontakan terjadi 5 April 1956 Dipimpin oleh Kapten Andi Agis Penyebabnya Karena menolak atau tidak Mengakui pembentukan Apris Dan Andi Agis Dan pasukannya Yang bekas KNL Tidak mau Membau dengan Apris Dan TNI Yang sedang Didatangkan Dari Jawa Penanggulangannya Pemerintah Pusat Memberikan ultimatum Dalam waktu 4x24 jam Andi Agis Harus melaporkan diri Ke Jakarta Namun Terlambat Lalu Ditangkap Dan Diadili Pemberontakan Apra di Bandung Terjadi Tanggal 23 Januari 1950 Di bawah Pimpinan Wesley Otak Dan dalangnya Di Jakarta Yakni Sultan Hamid Kedua Tujuannya untuk Menyikirkan Hamengku Buono Yang kesedilan Sebagai Menteri Pertahanan Darinya Adalah Agar Kris dan negara Pas Sundan Mengakui KNIL Sebagai Tentara Pas Sundan Dan Menolak Mengubarkannya RIS Penanggulangannya PMI Melakukan Pengejaran Dan Pestring Lowas Dan Melarikan diri Dari Negara Belanda Melalui Singapur Republik Maluku Selatan Yang misalnya Disingkat adalah RMS Oke Dipimpin oleh Dokter Somokil Atau Mantan Jantung Min Tujuannya Memisahkan diri Dari RI Diproklamasikan Di kota Ambon Pada tanggal 25 April 1950 Di Somokil Terlibat Dalam Pemberontakan Andi Agis Karena Gagal Melarikan diri Ke Maluku Upaya Penanggulangannya Semua Pemerintah Pusat Menyelesaikan Peristiwa ini Dengan Jalan Damai Dengan Mengiripan Suatu Misi Yang Diketahui Dokter Laimena Tapi Gagal Akhirnya Pemerintah Bertindak Tegas Sebuah Ekspedisi Militer Dikirim Di bawah Pimpinan AE Hengilar Dalam Perlupasan Ini Gugur Petkol Selamat Riyadi Petkol Sediarto Dan Mayor Abdullah Gerakan PRRI Atau Permesta PRRI Atau Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia Permesta Adalah Perjuangan Rakyat Semesta PRRI Lahir Hasil Pertemuan Di Padang Pada Tanggal Pada Bulan November 1956 Pemimpinnya Yang terkenal Adalah Leto Ahmad Dissan Penyebabnya Pelaksanaan Sistem Demokrasi Ibrah Menimbulkan Kekacauan Yang Bersumbol Dari Jauh Bangunya Kabinet Berbagai Macam Kekacauan Tersebut Antara Lainnya Kekacauan Politik Ekonomi Kemerosotan Sosial Dan Budaya Tidak 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 Ada Keterlibatan Dan Kamal Kondisi Ini Melahirkan Pemberontakan Daerah Daerah Lahirnya Dewan-Dewan Daerah Ini Dewan Banteng Di Sumbat Dewan Gajah Di Sumut Dewan Garuda Di Sumsel Dan Dewa Mangguni Di Sulut Permestat Di bawah Meminan DJ Sombat Lahir 17 Februari 1958 Di Sulawesi Utara Karena PRRI Maupun Permestat Menolak Ajakan Damai Dari Pemerintah Maka Pemerintah Mengambil jalan Militer Penumpas Terhadap Permestat Lebih Berat Daripada PRRI Karena Ada Indikasi Intervensi Asing Pesawat Yang Berhasil Jatuh Ditembak Ternyata Pilotnya Keluarga Negara Amerika Yaitu Alan Wap Setelah Peristiwa Madiun PKI Bergerak Di bawah Tanah Muncul Kembali Tahun 1950 Ikut Dalam Pengilu Menjadi Praikursi Keempat Dengan Urutan PNI Masyumi NU Dan PKI 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 Membentuk Birok Khusus Yang Secara Rahasia Mempersiapkan Kader-kadernya Di berbagai Organisasi Politik Termasuk Dalam Tunggu Aprik Kih Mempengaruhi Soekarno Untuk Menyingkirkan Lawan-lawan Politiknya Setelah PKI Kuat Mengebuskan Isu Bahwa Pimpinan TNI AD Pembentuk Dewan General Yang Akan Mengambil Alih Kekuasaan Dari Soekarno Dan Menuduh Bahwa Dewan General Itu Agen Amerika Ini Adalah Gerakan 30 SPKI Ya Atau 30 September 1965 Melalui Birokusus SPKI Pada Tanggal 30 September 1995 Melakukan Penculikan Dan Penuh Pembunuhan 6 Perwira Tinggi Dan 1 Orang Perwira Pertama Angkatan Darat 7 Gorban Peganasan G30 SPKI Adalah Cara Menghapal 7 korban Peganasan PKI Pada Suatu hari Pak Hamad Nyani Bersama Anaknya Yang Bernama Haryono Bergerak Ke Del Motor Untuk Membeli Motor Supra PT Lalu Ketika Pulau Mereka Membeli Es Membeli Es Parman Dan Sukiong Sambil Tanya Dimana Tempat Yang Menjual Papai Jalikan Lalu Tetangganya Itu Menjawab Yang Menjual Adalah Saudaranya Artis Perolan Yaitu Per Tendean Di Pondokode Pendupasan G30 PKI 1965 PKI Menggunakan Pasukan RPKAD Ini Mengeluar Keberhasilan Di Jakarta Jawa Tengah Dan Jawa Oke Itulah Sedikit Singkat Sejarah Perjalanan G30 SPKI Kalau ada Salah Mohon maaf Ini ada beberapa tugas Untuk kalian Tugas Sampai Nomor 5 Nomor 1 Kapan Dan Terjadinya Peristiwa Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil Siapa Juga Yang Mendalanginya Yang Kedua Siapa Saja Yang Menjadi Anggota APRAD Jelaskan Yang Ketiga Apa Saja Cara Yang Ditempu Risk Untuk Menumpas Pemberontakan APRAD Yang Keempat Apa Yang Menyebabkan Perasaan Anti Federal Semakin Meningkat Jelaskan Yang Kelima Apa Yang Terjadi Pada Tanggal 18 Februari 1950 Berkaitan Dengan Akhir Dari Gerakan Pemberontakan APRAD Itu Dia Tugas Tugas Nanti Kalian Kirinkan Seperti Biasa Di Google Poll Saya Tunggu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh And Bye Bye